Halo Cicero Mad Kitchen mau masak capcai seafood Capcai seafoodnya saya ada 3 ekor cumi Ini cuminya udah saya kupas Ada kepalanya juga dan udah dicuci bersih Cumi 70 gram udang yang udah dikupas Udangnya ukuran sedang aja Saya potong-potong dulu cuminya Kepalanya juga saya potong jadi 2 Untuk udangnya karena gak begitu besar jadi biarkan utuh Saya ada 3 bakso cumi Ini saya beli di bagian makanan beku di supermarket Boleh pake boleh enggak ya Bakso cuminya itu Ini bakso ikan ukuran kotak-kotak bentuknya Saya potong-potong Dan ini bakso ikan yang bulat Saya potong jadi 2 aja karena kecil-kecil Brokolinya setengah bonggol Brokoli sudah saya cuci bersih Saya potong-potong juga Kembangkol Ini juga setengah bonggol Sedikit-sedikit aja tapi lama-lama jadi banyak Karena bahannya banyak Kembangkol sudah dipotong dan ada setengah buah wortel sudah dikupas dan sudah dicuci bersih Saya iris tipis dulu wortelnya Sawi putihnya ini ada 4 lembar Saya potong-potong dulu sawi putih Buncis Ada beberapa buah ya buncisnya ini kita potong juga Kol sedikit aja Kol atau kubis Dipotong kasar semua Ada 5 buah jamur Jamur kancing Kita potong juga Dan ini jagung muda atau baby corn Secukupnya semuanya serba secukupnya Kacang kapri Ini kacang kaprinya Ada sekitar 50 gram Lebih sih ya Saya buangin dulu ujung-ujungnya Kayak gini dengan pisau Biar pinggirnya itu bagian yang kerasnya bisa kita buang Dua buah cabai merah besar Saya iris serong dulu cabai merah besarnya Kalau mau pedas bisa ditambahin cabai rawit Ini daun bawang Saya potong-potong juga daun bawang Kalau kalian suka boleh ditambah seledri Tapi biasanya si capcah yang gak pakai seledri Dan ini ada jahe 2 cm Saya geprek aja jahenya Karena ini capcah seafood ya Jadi pakai jahe Bawang putihnya 12 siung Itu kecil-kecil banget Dan bawang putihnya hanya saya geprek-geprek seperti ini Boleh juga digeprek pakai pisau Kalau yang udah profesional pakai pisau aja Gampang ya Satu buah bawang bombay ukuran kecil Saya potong-potong Bawang bombaynya Panaskan minyak goreng Kita mau menumis dulu bumbu-bumbunya Jahe Bawang putih yang udah digeprek Kita tumis sampai harum Lalu tambahkan bawang bombay Jadi bawang putih, jahe Ditumis dulu sampai harum Baru masuk bawang bombaynya Masukkan wortel yang udah kita iris tipis Bakso ikan bulat Bakso ikan yang kotak Dan bakso cumi Jagung muda Aduk lagi Jadi yang dimasukkan sayuran yang keras dulu Dan juga bakso-baksoan Kita beri air Supaya wortelnya mateng Kita masak dulu ya Biarkan sampai mendidih Kita beri setengah sendok teh garam Sedikit aja garamnya Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh lada bubuk Aduk dulu Masukkan sayuran lainnya Ini saya baru aja memasukkan kembang kol Dan juga buncis Maaf tadi videonya gak ketek Nah ini buncisnya Dan ini kembang kolnya sudah masuk Sekarang saya masukkan brokoli Jamur Aduk lagi Cabai kita masukkan Bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romade Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan pemasa hari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Satu sendok makan saus tiram Kita masukkan saus tiram Lalu kecap asin Satu sendok makan Makanya tadi garamnya dikit aja Karena kita pakai kecap asin Pakai saus tiram Dan kecap ikan Ini kecap ikan juga asin banget Jadi hati-hati penggunaannya Saya cuma pakai satu sendok makan Kalau keasinan bisa ditambahin air lagi ya Masukkan sawi putih Kol Aduk lagi Jadi sayuran yang lebih cepat mateng itu Masuknya belakangan Nah ini baru saya masukkan sekarang Cumi dan udangnya Karena saya nggak mau Cumi dan udangnya itu masuk di awal Itu bikin teksturnya jadi alot Kita mau masaknya cuma sebentar aja Hanya beberapa detik Nggak sampai satu menit ya Lalu tambahkan kacang kaprinya juga Belakangan aja Tambahkan kaldu bubuk Ini sekitar 1,4 sendok teh Kalau kalian memasukkan udang dan cuminya di awal Itu cuminya bakalan alot banget Nah ini saya masukkan Minyak wijen 1 sendok makan Lalu diaduk lagi Tambahkan daun bawang Setelah itu diaduk-aduk matikan apinya Capcay seafoodnya sudah mateng Ini sudah lengkap banget ya Ada baso ikan Udang Cumi Kalau kalian mau kuahnya bisa dikentalkan dengan tepung maizena Cuma saya kurang suka dengan kuah yang kental-kental Jadi nggak pakai tepung maizena Saya mau cobain Capcay seafood Ini pastinya enak banget Karena bahannya komplit ya Banyak banget sayurannya Sayurannya masih crunchy Masih renyah Ini brokoli Kohl Wortel Udang dan cuminya Itu luar biasa Rasanya jadi gurih banget Thanks for watching Please like, comment, share, and subscribe Bye